Buya Yahya menjawab untuk kepentingan politik kalau emang begitu mending Buya tidak usah komentar karena kalau komentar juga selalu ditafsirkan yang lain ujung-ujungnya dimasukin ke politik juga buat pembenaran yang salah terima kasih Buya Buya kalau ceramah setengah-setengah mungkin kalau hubungi dengan komentar kayaknya sepotong-sepotong Buya kalau anu sepotong-potong komentarkan, mungkin kami sampaikan pertama urusan komentar kami tentang permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat mohon agar Anda melihat langsung di channel Al-Bahjah TV Youtube Al-Bahjah jadi jangan channel yang lain dulu karena kalau channel yang lain kadang dipotong-potong sesuka hatinya jadi kalau channel Al-Bahjah insyaAllah tidak setengah-setengah tadi tidak sepotong-potong tapi ada orang lain tidak sengaja memotong-motong maka kalau kita dengar di channel lain menjadi sepotong-sepotong dimanfaatkan ini ini yang pertama maka tolong siapapun yang ingin mendengar komentar atau pembahasan kami tentang masalah-masalah yang terjadi saat ini mohon kembali kepada channel resmi daripada Al-Bahjah ini dan memang ada channel lain-lain yang mengambil dengan kecucurannya tidak akan memotong dan seterusnya itu banyak cuman untuk memastikan itu kembali kepada channel Al-Bahjah buahnya kemarin yang kita sampaikan minggu yang lalu hari ini buahnya yang mengambil tapi banyak dipotong dari 13 menit menjadi 1 menit ada 12-13 menit jadi 2 menit akhirnya banyak fitnah padahal di awal sudah saya bilang jangan dipotong-potong gara-gara saya ngomong jangan dipotong-potong mungkin menurut orang yang mancing kekeruan ini ajib dipotong-potong saja malah dipotong-potong Bani Israel jadi potong-potong malah dipotong-potong akhirnya betul mempokumentar kami pada minggu yang lalu masalah apa itu itu masalah puisi atau apa itu jadi diadu saya sana sini padahal sudah kami wanti-wanti di situ jadi yang pertama lihat di channel Al-Bajah langsung Al-Bajah TV biarpun Anda juga tetap boleh melihat yang lainnya akan tetapi kalau ada sesuatu yang yang mungkin Anda raku Anda balik ke dalamnya kemudian apa yang kami sampaikan kami tidak melihat ini dari mana seasalnya kami hanya akan melihat momen topik itu sendiri kemudian kita bahas tentunya bahas dengan adil semampu-mampu kita kita tidak akan memihak kita hanya memihak yang benar saja kalau makanya tadi jangan komentar kalau saya tidak komentar nanti bukan komentar saya bukan komentator ada orang bertanya tentang sebuah permasalahan maka kami harus menjawab dan kami harus menjawab tentunya itu semua sebatas kemampuan kami setahu kami ada pun di saat di sana ada orang memanfaatkan jangankan jangankan keomongan kami ini omongan siapa si omongan kami memang kami ambil dari para ulama jangankan keomongan kami yang kami ambil dari ulama Al-Quran saja untuk orang munafik dirubah kok jangankan omongan saya apakah gara-gara ada orang munafik yang suka mengadu-adu domba harus bilang jangan dibacakan Al-Quran kan tidak bukan saya menyamakan omongan kami dengan Al-Quran Al-Quran kalau Allah saja digunakan oleh orang munafik untuk mengadu domba apalagi omongan kami omongan kami kami pun omongan kami masih menukil dari perkataan para ulama jadi permasalahannya adalah permasalahan dengan manusia yang suka memanfaatkan omongan untuk kepentingan kepentingan tadi katanya politik ya ini maka kami ajak kepada semua ayo anda jujur memang ada kemarin yang mengingatkan katanya kalau komentar ada maksud dan sebagainya Alhamdulillah kalau ada orang berpasangka buruk kepada kami semoga itu pahala untuk saya kalau menyanjung kami semoga tidak menjadikan sebab saya lengah terlena saya menyampaikan dan mohon ya ini ada beberapa yang mengkritisi dari omongan kami kelihatannya tidak dengar langsung dia tidak mendengar coba dirinci dengar dari awal sampai akhir lihat poin-poinnya siapa yang kita tegur disitu dan siapa yang baca semuanya jadi makanya lihat di channel resmi Al-Bahjah agar anda bisa dengar suamanya jelas ya jadi yang motong-motong itulah awas kalau anda motong omongan seseorang anda harus hati-hati jangan masuk di dalam diri anda adalah kepentingan untuk satu mengadu domba memang kadang tidak mengadu domba anda akan tapi ada kepentingan pribadi anda urusan hawa nafsu anda itu juga jahat tapi kalau anda mengeser mengambil omongan seseorang tujuannya baik dan tidak tujuan mengadu domba anda insyaAllah diampuni oleh Allah tapi yang repot adalah memanfaatkan omongan kami omongan kami ini banyak omongan bahkan kadang-kadang ini jahatnya orang kami itu omong kadang-kadang sebelum permasalahan itu terjadi omong kita punya omongan 10 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu kemudian sekarang ada seorang ustad ngomong ini langsung aduh buyah orang bertanya kemudian kami tahu tugas kami menjawab dan makanya kami selalu kalau menjawab tidak bisa pendek makanya ada sebagian buyah kalau jawab ingin praktis biar selesai ondak takut fit nah nanti makanya biasanya kami jawab makanya panjang makanya yang dipermasalahkan terakhir ini kami menjawab itu 13 menit masalah puisi itu 13 menit makanya kalau anda membaca yang 2 menit bisa jadi bermasalah 13 menit saya kasihmu kodima kemudian ini kemudian nasihat untuk semuanya itu ada semuanya maka dari itu tolong jangan gampang anda ngomentari kalau anda ngomentari saya sudah saya maafkan kalau anda ngomentari jelek saya maafkan khawatir anda itu punya kebiasaan gagal faham di saat membaca sesuatu mendengar sesuatu belum selesai sudah anda nyimpulkan bahkan kadang jahatnya hati kita itu judulnya saja sudah jadikan kesimpulan sehingga sudah menjelekkan ulama sana ustad sana jadi kami hindu anda dengar setelah anda dengar anda selesaikan kemudian bebaskan diri anda daripada kecenderungan kecenderungan kepada kepada seseorang bukan karena Allah kalau kita cenderung kepada seorang karena dia kedekat kepada Allah wajar berarti kita cenderungnya kepada kebenaran tapi ingat kalau sudah kita itu ada permusuhan ada kesekan makanya kalau mendengar ayat Al-Quran pun bukan untuk aku maka kemudian ini kalau ada firman Allah perkataan ulama hadis nabi perkataan ulama itu hendaknya kita jadikan itu untukku jangan untuk orang lain untukku untuk orang lain jangan untukku dulu sebelum untuk orang lain kita sering menjadikan omongan firman Allah adalah dia ini persis yang dibutuhkan dalam Al-Quran adalah dia ada ulama ngomong persis itu adalah dia dan memang kamu di mana kok selalu dia-dia makanya kalau sudah mendengar gampang memotong-motong komentar perkataan ulama kemudian disebarkan akan jadi fitnah takutlah kepada Allah baik jadi terima kasih atas peringatannya yang bertanya agar saya tidak banyak komentar saya tidak akan banyak komentar cuman saya kalau memang ada pertanyaan saya menjelaskan saya bukan komentator komentator kan di bawah youtube itu komentar saya bukan komentator kalau anda bertanya dan rata-rata kebanyakan ada pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan ada dari majlis yang spontan ada ini ada macam-macam anda pun boleh bertanya macam-macam anda boleh bertanya tentang bagaimana resep rucak ulak ya saya kasih tahu nanti yang diberitakan banyak kok selagi saya tahu ya kenapa anda kasih tahu ambil kacang sambil lombok petis selesai gitu jadi mohonnya ini yang kami sampaikannya jadi saya lagi bertanya saya tahu saya akan jawab itu saja semoga Allah mengampu di kami terima kasih yang mengingatkan kami agar kami semakin waspada semoga Allah membalas dengan segala kebaikan wallah alam bisawab selamat menikmati terima kasih